Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya dengan dokter Isye Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kesehatan mental Apa sih kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental itu kita gak bisa Secara saklek bilang bahwa si A ini tuh Sakit mental Bahwa si B ini tuh sehat mental Kita gak bisa Kita lebih mengenal dengan istilah gangguan mental Nah kadang orang yang sama pun bisa Ada di posisi sedang sehat mentalnya Ada di posisi sedang sakit mentalnya Atau gangguan mental Nah apa aja sih kriteria yang membuat kita tuh Tau bahwa si orang ini tuh sakit mental atau sehat mental Nah menurut WHO itu ada kriteria untuk sehat mental Itu apa aja sih? Yang pertama Menyadari potensi diri Jadi menyadari hobi kita Menyenangi hobi kita Yang kedua itu mampu Menghadapi stres atau masalah yang timbul sehari-hari Yang ketiga ini mampu bekerja secara produktif Dan yang terakhir itu Dia mampu berkonstribusi untuk masyarakat Nah hal-hal apa aja sih Yang membuat seseorang itu dikatakan sedang sakit mentalnya Nah bisa ada hal-hal seperti Bencana Kehilangan orang yang dicintai Putus cinta Atau tidak keterima tes di universitas Nah hal-hal ini tuh Dia akan merusak kesehatan mental Dan itu semua tuh hal yang wajar It's okay not to be okay Kayak kita misalkan lagi kena influenza ya Ini kalau kesehatan fisik ya Ada orang yang dia Ah yaudah gak usah diobatin Nanti juga sembuh sendiri Ada juga yang diobatin secara khusus Itu ada Nah tadi yang menurut kriteria WHO Itu mampu meredakan stres Stressor Atau sesuatu yang tidak mengenakan yang datang Jadi kita mampu untuk meredakannya Nah itu tuh hal yang wajar sebenarnya Jadi tidak bisa orang tuh dikatakan Tok dia akan sakit mental selamanya Itu enggak Nah makanya Ketika kesehatan mental seseorang itu Tetap harus dilihat dari berbagai aspek Kita gak bisa lihat dari satu aspek doang Misalkan dia putus cinta Oh berarti dia pasti Kena depresi gitu Enggak ya Nah dari semua yang udah aku jelasin Misal Kita ada pengarah ke satu Yang kita curigai Misalkan kita depresi Yang lebih dari tiga hari Udah gak usah Gak usah berpikir panjang Gak usah apa Cari bantuan Entah itu misalkan Takut ke dokter Kita cari teman curhat Yang bisa kita percayain Entah itu orang tua Keluarga Teman dekat Seenggaknya dengan kita bercerita Kita bisa tahu Solusi permasalahan kita hadapi itu apa Meskipun Bukan 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 solusi yang tepat Tapi seenggaknya dengan kita cara mencurahkan Seenggaknya kita udah mulai lega Atau kalau misalkan kita mau langsung ke dokter Itu boleh ya Gak harus langsung ke psikolog Atau ke psikiater Tapi ke dokter umum juga boleh Gak apa-apa Nanti itu akan diarahkan Apakah memang cukup di dokter umum aja Apakah harus konsultasi lebih dalam Ke psikolog Atau mungkin harus ke psikiater Ya Cara mendiak dosa pun Gak semudah itu ya Misalkan kita habis baca literatur Oh berarti aku ini depresi Oh aku ini mengalami gangguan kecemasan Enggak semudah itu Di Indonesia ini Kita ada buku PPDGJ Nah itu bisa kriterianya Kita mendiagnosa dari situ Kalau misalkan Ada dari WHO itu Ada ICD Ada DSM juga Nah itu Enggak semudah itu ya Jadi Takutnya kan Overthinking Apa itu udah Mendiagnosa diri sendiri Terus Hal-hal apa aja sih Yang mengaruhi tingkat kesehatan mental Seseorang Ada tiga kriteria Yang pertama Biologis Sosial Sama psikologis Nah yang pertama itu Biologis Misalkan kayak kita kecapean Misalkan ngurus anak Ngurus suami Ngurus rumah Terus sendirian Sampai kita capek Akhirnya kita Emosi Gitu kan Kita ngurus anak Juga jadi emosi Nah dari situ bisa Kalau misalkan dari aspek biologi Kalau yang aspek Psikologi itu Misalkan kayak Kamu iri Liat Temenmu Lebih Gede nilainya Dibanding kamu Terus kamu emosi Terus kamu Marah-marah sendiri Nah itu bisa ya Dari psikologi Jadi itu dari dalam diri kamu Yang ketiganya Dari Sosial Itu misalkan kayak Kamu putus cinta Nah itu bisa mempengaruhi Kesehatan mental kamu Nah ada satu hal lagi Yang penting Kita di masyarakat itu Gak boleh judging Gak boleh bully Karena dari Misal Dari apa yang kita lakukan Itu akan mengganggu Kesehatan mental Seseorang Misalkan kita Lagi komen-komen yang di Instagram Terus kita Niatnya bercanda Terus tapi agak Pasar Atau apa Bikinnya letuk Terus si orang yang Membacanya ini Menjadi tersinggung Bisa depresi Bisa apa Atau misalkan Contohnya Judging Oh si ibu ini tuh Kayaknya cara asiknya Gak bener Makanya anaknya kurus Terus kita ngomongin ke si ibu itu Sambil Entah gibat tetangga Atau apa Nah ini tuh Hal-hal kayak gini tuh Dia memicu Kesehatan mental seseorang Menjadi turun Terus Atau misalkan di sekolah Pembulian Misalkan si anak ini tuh Entah Berbeda Dari warna kulit Atau misalkan si anak ini Ternyata Nilainya tuh Gak sebagus anak yang lain Terus kita bully Itu gak ya Karena itu akar-akar Dari Ambruknya mental seseorang Itu bisa berasal Dari diri kita sendiri Dari diri kita sendiri Dari diri kita sendiri Dari diri kita sendiri Terima kasih.